Tidak ada para pihak, dari pihak punggungan, pihak punggungan, bahwa menyatakan mediasi gagal. Akan dilanjutkan ke materi pesidangan selanjutnya. Selanjutnya, aku mengumpul punggungan dari pengadilan. Karena memang sebagaimana tadi sudah kita sampaikan juga, listing pertamanya dari pihak para punggungan, Pembeli Suka dan Pak Vincent selaku klien kami. Terima kasih telah menonton! Yang sebut faktor ini bisa menjadi alasan perceraian Reza Arab dan juga Wendy Walters. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tampunani Marbun, tidak bisa mempeberkan alasan perceraian Reza Arab dan juga Wendy Walters secara gamblan. Yang mengacu kepada undang-undang perkawinan dan perceraian pasti disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus. Intinya pemicu pertengkaran yang terus-menerus, ini dikatakan oleh Marbun saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Gajamada, Jakarta Pusat pada Kamis. Marbun juga mengatakan perceraian itu terjadi pasti disebabkan oleh banyak permasalahan yang membuat pasangan ini bertengkar. Dia pun menyebut kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam pernikahan Reza Arab dan Wendy Walters bisa dipicu oleh perselingkuhan, perjudian, maupun masalah ekonomi. Berikut wawancara dengan Stanley Marbun. Dan perceraiannya Reza Arab dan istrinya di PNJ. Ya memang benar, gugatan yang diajukan oleh Saudara Windy terhadap Saudara Reza Waktepian telah terdaftar di Pengelian Negeri Jakarta Utara ya, di mana pendaftarannya sendiri atau didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 Menyatakan apakah memang berhasil tidaknya mediasi. Perjanjian kawin di antara mereka ada. Karena perjanjian kawin mereka ada, itulah yang salah satu poin yang dituntut di dalam gugatannya. Diceritain mungkin soal gugatan perceraiannya Reza Arab dan istrinya di PNJ. Ya memang benar, gugatan yang diajukan oleh Saudara Windy terhadap Saudara Reza Waktepian telah terdaftar di Pengelian Negeri Jakarta Utara ya, di mana pendaftarannya sendiri atau didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 menyatakan apakah memang berhasil tidaknya mediasi. Perjanjian kawin di antara mereka ada, itulah yang salah satu poin yang dituntut di dalam gugatannya. Diceritain mungkin soal gugatan perceraiannya. Akhir kasus kepuasa hukum Kartika Putri. Status tersangka Richard Lee dinyatakan tidak sah lewat para peradilan. Kasus hukum Richard Lee melawan Kartika Putri menemui titik final. Status tersangka Richard Lee ini berhasil dicabut melalui proses persidangan para peradilan. Hasil tersebut dibeberkan oleh kuasa hukum Richard Lee, Reynaldo Romain terkait keputusan sidang para peradilan yang dijalani oleh kliennya. Richard Lee menerangkan bahwa mulanya ia tak ingin mengambil jalur peradilan, akan tetapi berpakaian upaya termasuk perdamaian tak bisa ia tempuh. Selain itu, Richard Lee juga sempat berbicara dengan penyidik dan memberikan beberapa bukti. Berdasarkan sidang para peradilan, menghasilkan empat keputusan terkait kasus Richard Lee melawan Kartika Putri. Permasalahan hukum Kartika Putri melawan Richard Lee ini berawal dari perselisihan review krim kecantikan. Perselisihan itu terjadi di akhir tahun 2020 dan berbuntut mereka berdua saling melapor polisi. Kartika Putri melaporkan dokter Richard Lee ke Polda Metro Jaya dan membuat rivalnya ditetapkan sebagai tersangka. Hampir dua tahun kasus ini berjalan, kini status tersangka Richard Lee sudah dicabut. Setelah dokter kecantikan itu menempuh jalur bidang, peradilan untuk kasusnya dengan Kartika Putri. Berikut wawancara dengan dokter Richard Lee. Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama dua tahun terakhir ya. Suatu katak gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya, saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur profit, saya memilih jalur silence saja karena pengacara saya, nggak suka pansos dia ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin untuk pertama saya awali dari pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani. Silahkan. Selamat sejauh teman-teman. Selamat sejauh teman-teman sekalian. Oke, mic aja kali ya. Ya, mic aja, mic aja. Mic aja, mic aja, mic aja udah mic. Selamat siang, teman-teman sekalian. Selamat sejauh teman-teman. Terima kasih. Jessica Iskandar tidak hadir di sidang mediasi kasus perebutan melanggar hukum. Jessica Iskandar atau Jedar memilih untuk absen dari sidang mediasi gugatan perdata berbuatan melanggar hukum oleh Stefanus Budianto di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jessica Iskandar disebut masih berada di Bali saat sidang mediasi berlangsung. Jedar memilih untuk mewakili kehadirannya dengan tim kuasa hukumnya di ruang mediasi. Sebelumnya Jessica Iskandar sempat mendapat komentar pedas dari netizen lantaran untuk liburan ke Sumba di tengah lilitan hutan. Roland mengatakan kliennya saat ini masih berada di Bali. Absennya Jedar ini sidang mediasi karena harus menuntaskan urusannya di Pulau Dewata. Diberitakan sebelumnya Jedar melaporkan Christopher Stefanus Budianto atau CLSB ke Polka Metro Jaya atas dugaan penipuan. Stefanus diduga telah melakukan penipuan dan pegelapan sebelas mobil yang membuat Jedar menderita kerupian hampir 10 miliar. Berikut wawancara dengan pengacara Jessica Iskandar. Alat menolak perdamaian itu karena ada tiga seharus masalah. Emang karena keberatan dari Jessica dan Pak Vincent atau gimana nih? Oh iya pasti, jadi begini. Apapun yang menjadi penawaran perdamaian dari pihak lawan, pada prinsipnya sudah kami sampaikan. Saya rapat bersama Bu Jessica, saya rapat bersama Pak Vincent. Tetap kita menolak pada intinya seluruhnya apa yang ditawarkan. Selain daripada harus penggunaan CSB yang hadir sendiri. Karena itu pengawan daripada Bu Jessica dan Pak Vincent. Sebagaimana yang sudah disampaikan ke media juga kan? Sebabnya yang kata-kata ini. Tiga. Bukannya pihak sana untuk berikan fakultas untuk bertemu, katanya Bang. Ya itu kan kembali lagi itu kemauan dari pihak sana kan begitu kan? Apakah pihak kami mau diperlakukan begitu kan begitu? Kita sama-sama aja. Yang pasti kita tetap optimis. Terhadap perkara kita yang ada di LP Boda Metro juga sudah naik penyidikan itu. Kita akan juga terus mengawal kasus-kasus. Berita selanjutnya. Oki Setiana Dewi beberkan kondisi anaknya yang mengalami penyakit langka usai jalani terapi stem cell. Oki Setiana Dewi membeberkan kondisi putra bungsunya Sulaiman yang menderita penyakit langka Breder Willis Syndrome. Sulaiman, putra Oki Setiana Dewi kini dalam proses terapi stem cell sebagai upaya pengobatan. Setelah menjalani satu kali stem cell, Oki Setiana Dewi mengatakan terjadi beberapa perubahan ke arah yang lebih baik dari diri Sulaiman. Selain itu, Oki Setiana Dewi melihat putranya semakin kuat. Tak hanya itu, kemampuan berbicara Sulaiman semakin meningkat pesat. Sulaiman pun kini sudah menjalani dua kali stem cell. Oki Setiana Dewi seakan tak sabar melihat perubahan pada kondisi putranya yang setelah menjalani terapi stem cell yang kedua. Seperti diketahui, putra bungsu Oki Setiana Dewi dan juga Ori Fitro atau Sulaiman ini mengalami Prader Willis Syndrome dan hipotenia di masa bocah dua tahun itu tidak pernah merasa kenyang dan ototnya tidak kuat. Sebagai upaya pengobatan, Sulaiman dan juga Oki Setiana Dewi menempuh terapi stem cell untuk putranya. Berikut wawancara dengan Oki Setiana Dewi. Mas, maaf, mas, ini. Ada kamu, saya, 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 saya. Saya, 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 saya. Lepat lain, Pak, ya, saya, 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 saya. Saya, dari perjuangan saya bersama Sulaiman. Seperti yang teman-teman tahu, Sulaiman ini Allah karuniakan sindrom Prader Willis, di mana sindrom Prader Willis itu secara garis besar adalah dia tidak tahu rasa penyang itu seperti apa, sehingga dia nampakkan terus-terus. Dan dia juga punya hipotonia, yaitu otot yang lemah Sehingga ada banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan atau membuat Suleman secara optimal Tubuh kembang secara optimal Nah rangkaian yang saya lakukan bersama dengan Suleman dari dia lahir sampai sekarang itu panjang teman-teman sekalian Sampai sekarang Suleman bisa berjalan itu bukan tiba-tiba berjalan, ada cerita perjuangan yang banyak di baliknya Suleman sampai hari ini masih suntik setiap hari buat hormon Suleman masih melakukan berbagai macam terapi setiap harinya Terapi fisioterapi, terapi sensorit, terapi bicara, pasti terapi dan masih banyak lagi Suleman juga masih pakai sipet kalau tidur karena kadang-kadang ada sleep apnea atau misi nafas Dan hari ini Alhamdulillah saya bersama dengan Prof. Demi, sama Ibu juga Ibu Alhamdulillah, Allah keraniakan ada otot imun ya Bu Nama otot imunnya Perfibus Fulgaris Ketua PSSI Muhammad Iryawan Pakaikan peci ke Sandi Wals dan juga Jordi Amat Dua pesepak bola Indonesia Sandi Wals dan juga Jordi Amat menjalani sumpah warga negara Indonesia Hari ini, Kamis 17 November 2022 Sandi dan Jordi terlihat hadir secara bersamaan dengan Ketua PSSI Muhammad Iryawan Menggunakan mobil pada pukul 12.38 waktu Indonesia bagian barat Terlihat Sandi dan juga Jordi menggunakan kemeja serta dasi Dimana Sandi menggunakan kemeja berwarna biru sedangkan Jordi berwarna hitam Ketua PSSI Muhammad Iryawan terlihat turun lebih dahulu Di mobil kemudian menghapiri mobil yang ditunggangi oleh Sayangnya peci yang diberikan oleh Iryawan kepada Sandi terlihat terlalu kecil Yang digunakan oleh Sandi Kepada Kemen Gunghat juga yang terus kita berjaya sama Kemudian Kemen Sresnet yang telah menyiapkan proses surat-menjurat Kemudian juga Kemen Dagri Masalah tersapil yang insya Allah saya akan antar yang bersangkutan nanti Tentu kepada teman-teman di DPR RI Baik Komisi 3 maupun 10 Kedusus kepada Pembangkangan Wil Terima kasih tadi sudah mengangkat sumpah dan janji setiap Pembangkangan jalanan dari dua calon tim mas kita Yaitu Sandi dan Jordi Ahmad Dan tentunya segenap terlaku petita sepak bola di tanah air Yang telah mendukung proses pergaraan dari Saya dan jadi dari Belanda ke Indonesia Proses selanjutnya kami sampaikan kawan-kawan Adalah perbuatan kakak Kemudian KTP dan paspor Indonesia Hari ini juga saya akan antar dua-duanya ke Duk Capil Ingin supaya segera proses kakak, paspor dan KTP secara selesai Nantinya tentunya ada surat kita ke BIPA Tentang perubahan federasi Dari Spanyol dan Belanda ke federasi Indonesia Baiklah Tribuners Setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifa Jangan lupa untuk terus saksikan video selingkatnya di Youtube Tribun Lampung News Video Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram dan juga Tribun Lampung TikTok Untuk mendapatkan informasi ter-updo-date lainnya Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!